Hampir satu bulan ini Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal dicopot dari jabatan. Saat ini RSUD tersebut dipimpin oleh PLT Dr. Monang, namun menurut Dewan Pengawas Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal Rajiun Sitohang, pelayanan di segala liding sektor masih sangat minim atau kurang memuaskan. Sejak dibentuknya Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal dengan tujuan guna memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan rumah sakit milik pemerintah ini, sebelumnya rumah sakit ini sempat memiliki banyak permasalahan internal di sistem administrasi. Salah satunya masih kurang maksimalnya pelayanan bagi pasien rawat jalan di poli umum dan di poli lainnya. Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal Rajiun Sitohang memenarkah bahwa sejak dibentuknya Dewan Pengawas ini, banyak temuan seperti pelayanan di berbagai living sektor yang kurang maksimal. Salah satunya pelayanan rawat jalan yang mana seharusnya dibuka pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, namun pihak rumah sakit setempat membuka pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini tentunya tidak memenuhi standar pelayanan rumah sakit. Selain itu, untuk tingkat kebersihan masih ditemukan sampah menumpuk di tong sampah dan kondisi halaman depan IGD yang rusak atau halaman depan becek dan penuh genangan air. Serta tidak adanya sapam yang proaktif apabila ada yang datang masuk ke rumah sakit untuk ditanya dan dilayani keperluannya. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap di semua bangsal yang ada, baik perawat dan dokter sudah cukup baik dalam melayani pasien yang sedang sakit. Rajun berharap ke depannya pelayanan rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal lebih maksimal, di mana Dewan Pengawas siap membantu dan mendorong perubahan bagi rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal yang merupakan satu-satunya rumah sakit yang berada di dalam kota Kuala Tunggal dan menjadi kebanggaan masyarakat Kuala Tunggal ini. Ketakan penting kita kemarin bang, yang pertama kita masuk ke sana itu adalah pelayanan. Pelayanan khususnya itu baik pelayanan secara SDM-nya, maupun pelayanan infrastruktur ya, peralatan dan segalanya itu, kita coba untuk mendorong teman-teman. Dirinya juga berharap agar Bupati Tanja Barat nantinya dapat lebih selektif memilih Direktur Utama yang akan memimpin RSUD tersebut. Dirinya juga menambahkan untuk insentif jasa medis dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, masih ada yang belum dibayarkan dengan maksimal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.